selamat menikmati adalah sebuah mobil bekas jika hanya punya dana maksimal 60 juta tapi maunya mobil sedan yang perawatannya tidak bikin pusing kepala teman-teman bisa memilih mobil yang kami rekomendasikan berikut ini, karena sedan berikut ini punya mesin bandal, BBM hirit pajaknya terjangkau dan perawatannya mudah dan murah seperti biasa ya teman-teman subscribe dulu buat yang baru datang like, komen, dan share video ini siapa tahu teman-teman yang lain juga terbantu dengan informasi di channel ini terima kasih oke, yang pertama ada Toyota Celuna TP GLI Transmisi Matic tahun 2002 Toyota Celuna pertama kali diluncurkan tahun 2000 dan berakhir di tahun 2003, mobil ini hadir sebagai sedan kompak yang harganya terjangkau waktu itu sedan yang terkenal irit ini lebih dikenal saat ini sebagai mobil taksi ini tidak bisa dipungkiri, karena mobil ini memang banyak dipakai oleh armada taksi saat itu tapi poin plusnya adalah mobil ini sudah terbukti punya kelebihan dari segi mesin perawatan dan spare partnya suka atau tidak tetap saja mobil ini adalah sedan yang terjangkau mesin bandal BBM irit dan pajaknya juga terolong murah tapi jika teman-teman masih bermasalah dengan image taksi yang diusungnya sampai saat ini mungkin teman-teman bisa pilih varian metiknya paling tidak teman-teman terhindar dari unit mantan taksi yang diragukan kondisinya karena jam terbayang terlalu tinggi di bawah kap mesin mobil ini ada mesin berkode 5AFE 1500 cc 4 silinder segaris 16 gatup DHOAC EFI tenaganya 93 HP di 5600 RPM dan torsinya 124 Nm di 4800 RPM rasio kompresinya 9,5 banding 1 berpenggerak udara depan transmisi metrik konvensional 4 percepatan untuk fiturnya sudah ada remote alarm power window dengan central door lock electric mirror power steering takometer asis single blower real defogger audio deep cassette single din transmisi metrik konvensional vanity mirror spion tengah dynamic view dan velek alloy untuk kelebihannya toyota seluna GL ini sudah memakai lampu kristal multi reflector tire sudah model 3 spork tidak seperti GLX yang masih pakai 2 spork mesin bandel dan tangguh konsumsi BBM sangat irit akselerasi bertenaga karena bodinya ringan perawatannya mudah harga seperempatnya terjangkau kekurangannya adalah image taksinya masih kental kualitas interior terlihat murahan kabin tergolong sempit terutama untuk legroom balis K2 bodi terlalu ringan jadi kurang stabil untuk kecepatan tinggi bodi roll saat menikung juga limbung suspensi masih tergolong keras kaki-kaki tergolong ringki ruang fender sangat sempit agak susah untuk ganti pelek ukuran besar dan pengharaman kurang pakem konsumsi BBMT taseluna ini untuk transmisi metrik adalah sekitar 9-10 km per liter untuk rute dalam kota sementara untuk rute luar kota sekitar 15-16 km per liter harga bekas Toyota seluna GLI transmisi metrik tahun 2002 sekarang ini dimulai sekitar 48 juta rupiah dengan kondisi baik dan pajaknya hanya sekitar 1,4 juta rupiah saja yang kedua ada Toyota Vios TPG transmisi metrik tahun 2004 Toyota Vios pertama kali dilucurkan tahun 2003 mobil ini adalah pengganti Toyota seluna yang dipensiunkan di tahun yang sama pada awalnya Toyota Vios yang merupakan rancangan inginir Toyota Thailand basic mobil ini mengambil dari Toyota Plaid yang panel bodinya diganti dengan desain rancangan desainer Jepang ini juga yang mendasari desain dashboard Vios dengan speedometer di tengah mirip Toyota Plaid sayangnya image teksi juga melekat di Vios ini namun berbeda dengan seluna Toyota Vios diklaim punya kenyamanan yang lebih baik tapi tetap bandel, kirit BBM dan sport partnya banyak dan murah pajaknya juga terjangkau tapi ngomong-ngomong image teksi mobil mewah pun sudah jadi mobil teksi sekarang benar gak teman-teman? biar tidak dapat indik teksi, amannya free transmisi metrik aja ya teman-teman Vios ini hanya ada satu pilihan mesin berkode 1NZ FE 1500 cc 4 silinder 16 katub DHOAC VVTI tenaga maksimalnya 107 HP di 6000 RPM dan torsi maksimalnya 141 Nm di 4200 RPM rasio kompresinya 9,5 banding 1 berpenggerak roda depan transmisinya metrik 4 speed fiturnya sudah ada power window dan central door lock electric mirror power steering instrument cluster full digital audio double din AC single blower spion tengah dynamic view barrel defogger RAM sudah cakram depan belakang dan sudah dilengkapi ABS dan EBD kelebihannya adalah desain eksteriurnya dinamis dan cukup timeless mesin super bandal dan bertenaga sparkpartnya banyak dan harganya terjangkau akselerasi cukup responsif suspensi terkelompuk kekedapan kabin cukup baik dan konsumsi BBM sangat irit kekurangannya adalah image teksinya masih kental ruang kabin terada sempit fitur interiornya sedikit belum punya airbag kualitas material dashboard kurang bagus dan kaki-kakinya agak jengkrap kalau tidak diganti per racing konsumsi BBM Toyota Vios TPG transmisimatic tahun 2004 untuk dalam kota sekitar 12-13 km per liter dan untuk luar kota bisa didapat di angka 16-18 km per liter harga Toyota Vios TPG automatic tahun 2004 untuk kondisi prima dimulai sekitar 58 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,4 juta rupiah yang ketiga ada Hyundai Avega TPG L tahun 2008 mobil Korea yang satu ini pertama kali diluncurkan tahun 2007 tahun 2008 mendapatkan facelift yang mudah dikenali dari lampu utama yang sudah mendapatkan aksen hitam mobil yang hadir sebagai penerus aksen farna ini masih membawa fitur yang sama seperti dashboardnya yang masih terlihat cadul di tahun 2008 tapi kami rekomendasikan mobil ini karena punya banyak kelebihan terutama umurnya yang cukup mudah di harga 60 juta ke bawah selain itu biaya perawatannya juga murah dan kebandalan mesinnya juga sudah teruji mesinnya berkode G4EK 1.495 cc 4 silinder 12 katuk SOHC MPI tenaga maksimalnya 92 HP di 5.500 rpm dan torsi maksimalnya 132 Nm di 2.900 rpm rasio kompresinya 10 x 1 berpenggerak order depan pilihan transmisinya ada manual 5 speed dan Matic 4 speed untuk fiturnya sudah ada power window dan center door lock electric mirror odometer digital intermittent wiper audio cd single din AC dengan pemanas suhu rear defogger spion tengah day neck view dan sensor parkir kelebihannya adalah mesin tergolong bandel dan bertenaga perawatannya tergolong mudah spur park-nya terjangkau dan cukup mudah didapat akselerasi cukup responsif feedback step cukup presisi posisi duduk penumpang cukup nyaman suhu asid tergolong dingin dan ruang bagasi sangat logah kekurangannya adalah suara mesin sedikit kasar desain eksterior dan interior masih khas tahun 90-an ruang kopit tergolong sempit desain dan kualitas dashboard terkesan murahan legroom tergolong sempit bantingan suspensi tergolong keras dan kurang stabil untuk kecepatan tinggi konsumsi BBM mobil ini untuk dalam kota sekitar 9-10 km per liter dan untuk luar kota bisa didapat sekitar 13-14 km per liter Hyundai Avega TPGL tahun 2008 sekarang ini harganya dimulai sekitar 50 juta rupiah untuk kondisi baik dan pajaknya hanya 1,3 juta rupiah saja itulah 3 mobil yang kami rekomendasikan jika teman-teman ingin sedan murah yang tidak menguras kantong dan santui memakainya jika menurut teman-teman masih ada sedan murah di bawah 60 juta yang masihnya bandel perawatannya mudah BBM-nya irit dan pajaknya terjangkau komen di bawah ya teman-teman jika banyak kami bikinin videonya siapa tahu ada yang terbantu dengan video ini terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati